Pemirsa perkembangan seni rupa balikian menggembirakan yang didandai dengan makin maraknya digelar pameran karya. Agar para perupa muda makin bergairah berkreativitas perlu lebih banyak digelar ajang kompetisi karya seni rupa. Perupa asal Ubud IGD Budiarta menyampaikan untuk memantik semangat perupa muda berkreativitas dan menghasilkan karya berkarakter perlu digelar ajang kompetisi karya seni rupa yang lebih berkengsi. Di samping itu perlu ada campur tangan dari stakeholder terkait agar iklim ke seni rupaan Bali makin baik. Salah satunya dengan menyediakan arts piece yang lebih banyak agar perupa muda memiliki kesempatan memajang karyanya kemudian diapresiasi. Saya harapkan dari seluruh pemangku atau stakeholder yang memiliki talent ke sana tolong diperbanyak dibuka ruang-ruang arts piece untuk generasi muda untuk bisa paling tidak memajang hasil karyanya sehingga generasi muda bisa lebih bersemangat untuk berkarya. Ya kalau yang lebih eksis kalau bisa pemerintah itu membuat event yang menghusus tentang keseni rupaan diselenggarakan di Bali secara kalau bisa secara internasional lah. Kita mendatangkan kurator-kurator dari yang sudah punya gini lah istilahnya sehingga membuat suatu event yang besar sehingga nantinya di sana paling tidak generasi muda bisa untuk menampilkan karyanya setelah dikurasi oleh kurator-kurator yang secara internasional kalau bisa diselenggarakan secara berkala lah ya barang dua tahun sekali atau tiga tahun event besar gitu maksudnya secara nasional lah. Yaitu otomatis generasi muda itu akan berlomba lah memajang karyanya itu apa istilahnya untuk ikut kompetisi dalam event tersebut. Kalau bisa di Bali adalah pemerintah yang membuat acara seperti itu. Sementara itu Gede Budi Arte selain menjadi guru juga dikenal sebagai berupa yang penuh dedikasi dalam bidang seni. Tak hanya menularkan ilmu seni kepada siswa, ia juga dikenal sebagai sosok seniman yang aktif berkarya. Mengusung gaya ekspresionis, Budi Arte Acapkali mengangkat isu-isu sosial budaya dan isu lingkungan ke dalam karya. Selain melukis, Gede Budi Arte juga menciptakan karya patung bermedium kayu dan mixed media. Karya-karyanya itu dinikmati sebagai bentuk kecintaan terhadap dunia seni. Apa saja yang mampu mengketarkan nuraninya, ia coba visualkan ke dalam karya seni. Seperti apa perjalanan kesenimanan Budi Arte simak tayangan taksu Bali TV, Senin 21 Oktober 2024, pukul 21 ita. Subrata dan Indrawan Bali TV 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 Terima kasih.